Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi Dimension Edition Rifle kita balik lagi ya kali ini kita akan mengupdate kondisi di sekitaran trailer drum rawamangun atau progress dari RRT fase 1b di area sini sudah terpasang jalur rel kereta atau jalur rel RRT nya kita bisa melihat kondisinya di beberapa hari yang lalu di area sini belum ada bantalan ataupun relnya namun untuk saat ini kondisinya sudah terpasang rel dan terlihat untuk relnya sudah disambung ya dengan rel yang sudah aktif atau yang di pojok kanan atas yang di stasiun velodrome jadi ini mengarah ke kelapa gading yang sebaliknya yang mengarah ke Manggarai namun untuk saat ini progress yang sangat terlihat di area di area sekitaran velodrome rawamangun atau di jalan pemuda dan terlihat juga untuk para kondisinya masih on progress atau masih terus dikerjakan untuk bagian atas ya atau relnya kita bisa melihat kondisinya sudah panjang yang terpasang dan terlihat juga tepat yang ada di tengah gambar kita ini relnya masih lurus belum di tekuk atau belum dibengkokkan ya jika rel yang ada di tengah kita ini sudah di tekuk atau sudah disambung dibengkokkan seperti tikungan maka rel sudah tersambung ya sampai dengan dengan area tengah mudah-mudahan untuk uji coba di bulan ini ya bulan September tahun 2024 uji cobanya berjalan dengan lancar tidak ada kendala dan tidak ada halangan nanti kita juga akan terbang atau akan melihat kondisi di sekitaran perlintasan rel kereta atau di underpass pramuka nah ini sudah terpasang di area bawah jadi untuk bantalannya sudah dikunci ya sebagian sudah dikencangkan agar tidak bergeser dan sebagian sudah dilakukan pengecoran dan terlihat di area bawah lalu lintas berjalan dengan lancar dan di area bawah juga sudah tidak ada lagi kendaraan berat atau alat berat keren dikarenakan di area sini pengangkatan-pengangkatan berat sudah dilakukan dari beberapa minggu yang lalu seperti pengangkatan gerder baja ataupun gerder beton nah ini yang mengarah ke klender ya tepat di perempatan depan Arion jadi yang mengarah ke stasiun Feldrom makin menurun ya atau kondisi semakin rendah dan ini kondisi di area sekitaran jalan Pramuka atau underpass Pramuka kita bisa tahu untuk setiap harinya di area sini ya macet sangat panjang dikarenakan ada penyempitan jalan ya sebagian area nya digunakan untuk progres dari LRT fase 1B jika selama pembangunan LRT fase 1B ini ya untuk yang melintas di area sekitar sini bisa mencari jalan atau alternatif lain untuk menghindari kemacetan nah ini kondisi yang mengarah ke Manggarai kita bisa melihat kondisinya akan mengarah ke Matraman untuk tiang-tiang pilar sudah terpasang ada beberapa unit ya yang sudah terpasang nah untuk di sebelah kirinya masih tahap proses penggalian atau pemindahan-pemindahan kabel ya yang ada di bawahnya kabel-kabel yang tertanam atau pipa-pipa yang tertanam jadi kita doakan terus semoga pembangunan LRT fase 1B ini berjalan dengan lancar tidak tidak ada kendala dan tidak ada halangan dan mudah-mudahan juga cepat selesai ya dan cepat dioperasikan sehingga bisa yang diharapkan bisa mengurangi kemacetan yang ada di sekitaran jalan yang dilalui oleh LRT fase 1B ini oke segini video saya kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati